Pemirsa pengamanan World Water Forum ke-10 di Bali terus dilakukan oleh PORI melalui operasi PORI Agung 2024. Patroli rutin di perairan Nusa 2 terus dilakukan sepanjang operasi PORI Agung 2024. Patroli dilakukan untuk mengamankan jalur bawah tol Bali Mandara yang menjadi tempat kelintasan tamu VVIP dan VIB. Kasup, Satgas, Polairut, Kombes, Ponadi menjelaskan pengamanan dilakukan bekerjasama dengan stakeholder pengamanan lainnya termasuk berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut dan Basarnas. Koordinasi dilakukan untuk memaksimalkan pengamanan demi kelancaran KTT Forum Air Sedunia ini. Kita tahu dalam rangka kegiatan World Water Forum ke-10 di Bali ini, PORI telah melaksanakan operasi dengan Sandi PORI Agung 2024. Pelibatan seluruh unsur fungsi kepolisian semuanya dilibatkan termasuk di dalamnya adalah kepolisian perairan dan udara. Direkturat Polairut PORDA Bali telah mengerahkan personil maupun almacus yang kita punya. Jadi ada kapal-kapal kita dan di-backup oleh Torpolairut Bahar Kampori ada dua kapal yang ikut terlibat kegiatan termasuk juga pesawat helikopter. Ada tiga unit di-backupan dalam rangka untuk kegiatan pengamanan World Water Forum ke-10 di Bali ini. Ribuan delegasi dan peserta World Water Forum melakukan upacara Segara Kerti di kawasan Kura-Kura Bali. Prosesi upacara itu mengawali seluruh rangkaian kegiatan World Water Forum ke-10 yang diselenggarakan di Bali mulai tanggal 18 hingga 25 Mei 2024. Upacara Segara Kerti bertujuan memohon anugerah agar laut bersih, sekala dan niskala serta penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Upacara Segara Kerti juga bertepatan dengan perayaan Tumpak Uyik atau Tumpak Kandang yang diperingati setiap 210 hari dengan siklus kalender Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah bergabung dengan jurnalis Metro TV Dientra Mukni langsung dari Kura-Kura Bali. Dientra bagaimana jalannya upacara Segara Kerti di sana? Selamat sore Eva dan juga pemirsa. Betul sekali pada hari ini rangkaian kegiatan World Water Forum ke-10 yang diselenggarakan di Bali mulai tanggal 18 hingga 25 Mei 2024. Ini sudah dimulai dimana rangkaian kegiatan World Water Forum sendiri ini diawali dengan adanya upacara Segara Kerti yang diselenggarakan di kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali di serangan. Setidaknya ada lebih dari 2.000 delegasi dan juga peserta World Water Forum yang mengikuti upacara ini. Kemudian juga tidak hanya mengikuti ritual upacara Segara Kerti yang bertujuan untuk memohon anugerah agar laut bersih dan juga agar World Water Forum yang diselenggarakan di Bali pada hari ini sukses dan juga lancar. Para delegasi dan juga peserta ini juga turut diajak untuk melepas 1.000 burung, lalu juga 1.000 tukik, dan juga 5 ekor penyurna. Nah untuk mengetahui bagaimana selengkapnya saat ini saya sudah bersama dengan Birjen IKP Kementerian Kominfo Bapak Usman Kansol. Halo selamat sore Pak. Selamat sore, kamar baik. Selamat sore. Pak, kita berbicara sedikit soal hari ini kegiatan upacara Segara Kerti yang menjadi pengawal atau menjadi yang pertama diadakan untuk rangkaian kegiatan World Water Forum ini. Apa sebetulnya esensinya Pak? Iya, jadi kearifan lokal masyarakat Bali ini banyak sebutannya ya, ada disebut melukat juga. Dan tujuannya yang paling penting adalah ini untuk penyucian, ya penyucian diri dari istilahnya ini kotoran fisik maupun kotoran spiritual. Dan penyucian ini dengan air, dengan air biasanya di sumber-sumber air, apakah di laut, di sungai, di danau atau mata-mata air begitu kan. Nah, selain untuk penyucian diri, ini juga sebetulnya adalah sebuah doa, ya harapan agar pelaksanaan World Water Forum dari 18 sampai 25 Juni ini berlangsung, Mei berlangsung lancar, ya berlangsung lancar. Dan pesan yang terpenting adalah air, kita harus memperlakukan air dengan baik, ya dengan bagus. Kenapa? Karena air salah satu fungsinya adalah yang menyucikan tadi itu, kita perlu punya akses ke air bersih. Nah, itu pesan yang ingin dicapai dan kita ingin mengajak masyarakat dunia juga untuk peduli dengan sanitasi, ya peduli dengan air, karena memang di banyak negara barangkali pengelolaan air, tata kelola air ini belum baik begitu ya. Jadi, ini saya kira sebuah pesan yang sangat mendalam, nilai yang sangat mendalam, yang kita bisa dapat dari tradisi melukat, atau disebut juga Balines water purification. Baik Pak, untuk World Water Forum tahun ini sendiri, ini kan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai macam pihak, mulai dari kementerian maupun juga instansi, salah satunya juga Kominfo. Dari Kominfo sendiri sejauh ini, kesiapan untuk penyukseskan World Water Forum sendiri ini seperti apa? Ya, jadi Kominfo itu menyediakan atau menyiapkan dua hal. Yang pertama, komunikasi publik. Dalam hal ini kita memfasilitasi media dalam peliputan, kemudian juga mengkomunikasikan atau mempublikasikan perhelatan World Water Forum ini. Media center sudah siap, bisa dipakai oleh teman-teman jurnalis untuk bekerja, untuk mengirim gambar, dan juga fasilitasnya sangat lengkap, ada working space, ada fasilitas makan minum tentu saja, kemudian press release, video, audio, itu kita siapkan semua. Dan yang kedua adalah kita menyiapkan infrastruktur. Ya, infrastrukturnya itu infrastruktur telekomunikasi, ya frekuensinya harus kita jaga, karena aparat keamanan menggunakan frekuensi juga kan begitu. Kemudian, jaringan internet. Ya, teman-teman media mengirim berita perlu jaringan internet. Ya, dengan kecepatan 10 GB per second saya kira memadai untuk mengirim berita. Kira-kira seperti itu. Jadi, dua hal kita siapkan. Yang pertama adalah komunikasi publik, yang kedua adalah infrastruktur. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat, atau harapan mungkin sampai nanti pelaksanaan World Water Forum ini berakhir di tanggal 25 Mei. Ya, jadi kita berharap masyarakat pertama bertambah pengetahuannya tentang air, tentang pentingnya pengelolaan air. Kedua, ada sikap positif ya terhadap acara ini, karena tujuan acara ini, ini kan sangat-sangat bagus ya begitu, untuk mengajak kita semua concern ya, peduli dengan air begitu. Nah, yang ketiga, berpartisipasi. Ya, kita kan mengundang seluas-luasnya. Jadi, NGO kita undang, peneliti, universitas, ya termasuk media kita undang juga untuk ikut serta. Dan, yang paling penting, World Water Forum ini, ini akan membawa manfaat konkret buat masyarakat Indonesia khususnya, dan masyarakat dunia. Yang pertama adalah, mudah-mudahan ya, kita jadi concern dengan air, dan orang-orang yang belum bisa mendapatkan akses air, bisa mendapatkannya setelah forum ini. Kemudian, yang kedua, ya yang kedua, saya kira ada manfaat ekonomi yang bisa kita dapat. Masyarakat Bali itu, perputaran ekonominya selama World Water Forum itu kurang lebih 900 miliar. Ya, kemudian juga hal konkret lainnya adalah, dibukanya investasi. 9,4 miliar dolar ini terbuka untuk investasi tentu di bidang air. Investasi di bidang bendungan, pipanisasi, sanitasi, dan lain-lain, yang tentu akan bermanfaat buat masyarakat di masa depan, begitu. Jadi, marilah kita dukung, ya, World Water Forum ke-10 di Bali, 18-25 Mei 2024. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak Usman. Atas waktunya, ya, tadi, seperti yang dikatakan sama Pak Usman Kansong, bahwa kita harus mendukung bagaimana perkeluatan World Water Forum ke-10 yang diselenggarakan di Bali tahun ini. Dan memang untuk World Water Forum sendiri ini merupakan forum air terbesar di dunia yang digelar selama tiga tahun sekali. Dan pada hari, pada kali ini, tahun ini, 2024, Bali menjadi tuan rumah. Dan diharapkan juga melalui forum ini, kita bisa mendapatkan aksesibilitas dari air bersih ini ke beberapa negara-negara. dan juga selanjutnya, untuk kedua, tadi, Pak Usman Kansong menyampaikan bahwa ini bisa menjadi manfaat untuk ekonomi di Indonesia sendiri. Untuk sementara, demikian yang dapat saya sampaikan. Eva, kembalikan Anda di studio. Terima kasih, Diandra Mukni, untuk informasi Anda. Terima kasih, Diandra Mukni.